2022-2023, menurut kelayakan Akademik Sekolah Tinggi Teologi Pais Jakarta, terdapat sejumlah mahasiswa yang permohonannya untuk menjadi peserta sidang skripsi dan tesis program studi Fak dan Teologi telah memenuhi syarat. 1. Bahwa pemenuhan syarat mengikuti sidang skripsi dan tesis tersebut di atas secara formal harus ditetapkan melalui suatu keputusan, lembaga, atau institusi agar setiap peserta ujian dapat secara tertib melaksanakan semua kewajibannya. C. Bahwa sesuai butir A dan B di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang standar nasional pendidikan 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 394 tahun 2003 tentang pedoman pendidikan perguruan tinggi agama 5. Keputusan Menteri Agama No. 327 tahun 1993 tentang perubahan kurikulum standar minimal program strata 1 atau S1 6. Keputusan Menteri Agama No. 180 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi teologi 6. Keputusan Menteri Agama No. 163 tahun 1999 tentang gelar dan sebutan gelar pendidikan tinggi teologi 6. Memperhatikan 7. Kalender Kerja Akademik Istri Tepais tahun 2022 sampai 2023 7. Hasil ujian skripsi dan tesis tanggal 10 Mei 2023 jam 10 WIB sampai dengan selesai 8. Memutuskan 9. Menetapkan 1. Nama-nama peserta sidang skripsi dan tesis dibawah ini dengan hasil nilai yang diperoleh terlampir 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 10 Mei 2023